Tiga amalan dahsyat yang jika kita melakukannya, kita akan mendapatkan kenaikan taqwa dari Allah SWT. Amalan itu adalah Saatnya Ramadan telah tiba, berubahlah semua suasana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT Yang mana atas rahmat serta nikmatnya, kita semua masih dapat bertemu kembali di bulan yang penuh kesucian, di bulan yang penuh rahmat, ialah bulan Ramadan. Salawat diiringi salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam semesta, ialah Nabi kita, suri taulah dan kita, Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari gelapnya jahil menuju terangnya Islam. Sahabat cinta Al-Quran, Allah SWT berfirman Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 Pada saat pertama kali disampaikan oleh Nabi SAW perintah berpuasa kepada para sahabat beliau Dan berlanjut hingga kita saat ini adalah bentuk keutamaan puasa Ramadan Dan mengentaskan berita-berita yang beredar di kalangan kaum Yahudi badinah saat itu yang berkata Islam itu gak punya puasa, puasa mereka itu ikut kita Puasa kita ini puasa yang hebat dan bagus Menurut riwayat Talha bin Ubaidillah radiyallahu'an Kalimat pertama yang disampaikan Nabi menyambut kewajiban berpuasa ialah Puasa kita ini berbeda, spesial Maka dari itu, jikalau puasa kita ini spesial Ia akan menghasilkan satu kebaikan yang tidak akan kita temukan di ibadah-ibadah yang lainnya Kebaikan itu ialah junnah Di dalam Al-Quran disebutkan ada tiga kata yang sama hurufnya namun berbeda harakatnya Ialah jannah, jinnah, dan junnah Jannah berarti surga, jinnah berarti jin, dan junnah berarti perisai Perisai itulah yang dapat membentengi diri kita dari godaan syaitan Syaitan itu provokator keburukan, sedangkan malaikat adalah provokator kebaikan Maka dari itu, Allah menghadiahkan kepada kita satu bulan Yang dimana jika kita beribadah selama sebulan penuh dengan benar Kepadanya, maka Allah akan menghadiahkan suatu hadiah yang tidak terhingga Dan di bulan itu juga, pintu surga yang sebanyak delapan pintu Akan dibuka selebar-lebarnya untuk menerima semua amalan-amalan kita Dan pintu neraka yang berjumlah tujuh pintu Beserta sembilan belas malaikat yang menjaga di setiap pintunya Sebagaimana firman Allah Yang artinya, jahannam itu mempunyai tujuh pintu Setiap pintu telah ditentukan untuk golongan tertentu dari mereka Quran Surah Al-Hijjah ayat 44 Akan ditutup, serta setan-setan akan dibelenggu oleh Allah SWT Maka dari itu, marilah kita semua berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan Dengan niat mengharap rida Allah SWT Sahabat cinta Al-Quran, apakah kalian tahu bahwa Bulan Ramadan disebut juga sebagai la'al lakum tat-takun Kata tat-takun berasal dari kata takwa Sedangkan kata takwa berasal dari kata wikoyah Dan kata wikoyah sendiri berarti perisai Perisai itulah yang dapat membentengi diri kita dari godaan syaifan Sahabat cinta Al-Quran, kata takwa sendiri secara bahasa Berarti melaksanakan apa yang telah diperintahkan olehnya Dan meninggalkan segala larangannya Nah, apakah setiap orang yang berpuasa sudah tentu bertakwa? Jawabannya terdapat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 Namun, Nabi Muhammad SAW meninggalkan tiga amalan dahsyat Yang jika kita melakukannya, kita akan mendapatkan kenaikan takwa dari Allah SWT Amalan itu adalah yang pertama, perbanyak sholat Jangan pernah sekali-kali kita berpikiran untuk meninggalkan sholat Nah, amalan sholat apa saja yang dapat kita lakukan? Yang pertama dan yang paling pasti, ialah lima sholat fardu Kemudian sempurnakan dengan sholat rawatib, sholat duha, tahiyatul masjid, kiamul layil, tarawih Sempurnakan juga dengan sholat fitir Amalan yang kedua ialah membaca Al-Quran dan mempelajarinya Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk mengamalkan amalan kedua ini Salah satunya adalah dengan tadarus Nah, jangan berpikiran bahwa amalan kedua ini sama sekali tidak memberikan keutamaan bagi kita Bahkan keutamaan yang diberikan oleh amalan kedua ini sungguhlah dahsyat Yakni, jika kita mengamalkan amalan kedua ini Rahmat Allah akan dibentangkan sepanjang kita Dan jika kita berdoa kepadanya, Allah akan mengabulkan Dan jika kita bertawubat kepadanya, maka kita akan diampuni Nah, amalan yang ketiga atau yang terakhir ialah Perbanyak berinfak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya Serta memaafkan kesalahan orang lain Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan Quran Surah Al-Imran ayat 134 Nah, sahabat cinta Al-Quran, kita jelas tidak memerlukan sesuatu hal yang berlebihan untuk berinfak Cukup dengan apa yang kita punyai, itu sudah cukup Nah, tapi semua amalan yang kita lakukan itu juga tergantung oleh niatnya Ingat, segala sesuatu tergantung oleh niatnya Jika seseorang itu berinfak, kemudian Alhamdulillah, orang itu berniat untuk amir, untuk sombong Maka Allah jelas tidak akan memberikan balasan baginya Namun, jika seseorang itu berniat Untuk menyarapkan diri Allah, maka Allah akan memberikan banyak sekali nikmat padanya Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang memberikan atau menyediakan bukaan bagi orang yang berpuasa Maka ia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut Nah, sahabat cinta Al-Quran, maka dari itu tidak ada salahnya kan Jikalau kita berbagi meski hanya dengan sebutir kurma Atau kepada tetangga, kesaudara, atau yang lainnya Untuk niat mengharapkan diri Allah Dan mendapatkan pahala yang kelak dapat menolong kita di Yaumul Hisab Semoga Allah memberikan kita semua kenaikan taqwa Dan kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadhan berikutnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saatnya Ramadan telah tiba Berubahlah semua suasana Semua umat muslim bersukaria Menyambut Ramadan yang mulia